Pengaturan tentang kewajiban melakukan hilirisasi itu, itu dasarnya sangat kuat, dasar filosofis, konstitusional, ideologisnya sangat kuat. Kan negara ini dibangun antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi seluruh bangsa Indonesia, tanah tubuh, padara dan seterusnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat sore. Saya kira ini waktu yang baik dalam rekanan yang mengeluarkan puasa, masih bisa konsentrasi untuk mengikuti pembicaraan seperti ini. Kalau saya pribadi sebenarnya tadinya sudah membicarakan ini ya, karena saya berpikir ya, saya juga sudah semakin tua, biarlah yang muda-muda ini melanjutkan apa yang sudah mereka buat. Tetapi karena yang mengundang ini juga anak muda dan ini kan pusat studi hukum, energi dan pertembangan ya. Jadi ini karena ini pusat penelitian, saya tertarik juga. Baik, tolong dipayangkan presentasi saya. Pertama, saya kira tadi Mas Sonny Kerak sudah cukup jelas ya, menyampaikan landasan-landasannya dan beberapa poin-poin yang penting yang dia telah sampaikan. Baik, next. Karena kita undang-undang nomor 3 dan undang-undang nomor 11 tahun 2020, saya akan fokus di situ. Di undang-undang nomor 3 ini ada pasal 4 ya, jadi bahwa mineral dan batubara sebagai sumber daya alam terbaru penerupakan KKN Nasional. Saya kira ini jelasin ya. Cuman nomor 2 ini, ayat 2 ini, ini agak mengagetkan pengusaha milanan yang betul-betul ada oleh negara sewa ini Mas Ma Esa itu diselenggerakan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Sebenarnya kan sektor ini kan sektor yang berhubungan langsung dari sektor lain ya. Banyak undang-undang yang di sektor pertambangan juga tidak tergantung pada hanya pada undang-undang ini gitu loh ya. Ini juga satu pertanyaan ya. Jadi banyak undang-undang lain yang kita ikuti juga di sektor pertambangan ini, masalah kehutanan ya. Jadi ini juga saya nggak ngerti. Waktu mereka membuat ini kok jadi kabur begini, seolah-olah undang-undang ini menjadi superior gitu loh. Jadi apakah ini mendidakkan undang-undang kehutanan, undang-undang tata ruang, segala macam itu. Iya kan? Ini pertanyaan juga. Pasal 5. Saya hanya menerotip ayat 2. Jadi tidak konsisten ya. Untuk melaksanakan kepentingan nasional sebagai masalah satu, pemerintah pusat mempunyai kewangan untuk menetapkan jumlah produksi penjualan dan harga mineral logam, bukan logam jenis tertentu, atau batuara. Jadi ini atau ini. Padahal di atas kan ini dan ini. Sekarang dua dikunci dengan atau. Ini kan pilihan. Jadi kalau dia memilih mineral, batu-barang nggak perlu dipegang gitu loh. Jadi saya kadang-kadang ini drafting-nya, finalisasi undang-undang ini bagaimana tim penumusnya gitu loh ya. Kok jadi kabur? Sudah bagus tegas di atas, dua dikaburkan gitu loh. Jadi saya melihat ini undang-undang yang menurut saya memancing sesuatu perdebatan. Padahal undang-undang harusnya nggak bisa begitu. Harus jelaskan. Nah jadi saya mengatakan, makanya saya bilang, pasal 4 E2 ini mengambilkan undang-undang lain. Pasal 5 E2 merupakan pilihan. Jadi pelaksanannya hanya untuk mineral atau batuara. Padahal di atas mineral dan atau. Iya kan? Bisa dan. Tapi dikunci dengan atau. Jadi kalau sudah diadakan misalnya mineral polisir, batu-barang nggak perlu ada polisirnya gitu loh. Padahal di undang-undang nomor empat, itu tidak ada perkataan atau itu gitu loh ya. Jadi next. Ini memancing-mancing beberapa pertanyaan gitu. Kewajipan. Di pasal 102 ini sudah bagus ini ya. Pemegang IUPK pada tahap kira-kira prospoksi wajib meningkatkan nilai tambah mineral. Dalam kegiatan usaha pertama melalui. Jelas ini. Pengolahan dan pemurnian untuk komunitas tambang mineral logam. Artinya logam itu tidak ada pilihan. Harus melakukan proses pengolahan dan pemurnian. Tetapi muncul lagi di ayat tiga. Coba peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan atau. Dibikin lagi kata-kata dan atau. Pemurnian sebagai yang dimaksud pada ayat satu, wajib memenuhi batas minimum pengolahan dan atau pemurnian dengan mempertimbangkan parah lain. Peningkatan nilai ekonomi dan atau kebutuhan pasar. Mas itu, mas 2002 tidak di. Mas yang diproduksikan sampai murni mas 2004. Mas 2002 itu adalah dibikin oleh panggungan rajin. Campur dengan ini, campur dengan ini. Jadi nggak bisa dong. Di sana sudah jelas. Logam itu adalah untuk diolah dan dimurnikan. Di pasal ini, diperunak lagi. Dibingungkan kita ini. Jadi ini undang-undang ini ya meng-create suatu perdebatan. Akhirnya ini adalah medan daripada pengacara. Namanya juga pokrol bambu kan. Ini makanan mereka ini. Bisa dipakai pasal ini, bisa dipakai pasal ini. Sehingga pengusaha juga tetap aja. Dia secara hukum bisa dibilang benar-benar. Walaupun tidak menandakan pemurnian. Bisa. Apalagi dengan catatan meningkatkan elektronik. Dan atau kebutuhan pasar. Gue tuh herding kebutuhan pasar. Iya kan? Ini kan, tambang ini kan sudah ada kontraknya. Iya kan? Jadi, saya kadang-kadang ini, waktu membuat undang-undang ini, gimana tim perumus ini? Menginteritasikan ini, mensinkronisasi ini. Ada kok tim sinkronisasi? Kok ini menjadi, sudah A di sini, kemudian muncul B. Saya nggak ngerti apa yang dilakukan oleh undang-undang ini. Next. Lanjut ya, pasal 103. Ini juga kan. Coba di apa tuh? Jadi, kayak dua. Dalam hal penggantian IUP dan IUP IKA pada tahap keinginan prospoksi, telah melakukan pengolahan dan atau pemurnian sebagian maksud pada S1, pemerintah menjamin keberlangsungan pengampatan kasih pengolahan dan atau pemurnian. Loh, pemerintah ngambil SIKO loh. Kalau harga turun, tidak bisa di ekspor, bagaimana? Seolah-olah pemerintah ngambil offer. Aduh, hebat sekali nih pemerintah kita ini. Kalau si pengusaha, dia gemiskin, mana perduli dia terhadap negara ini? Iya kan? Jadi, ini adalah pasal yang menurut saya menanggung akibat yang sangat besar. Katakanlah misalnya, contoh, INCO, kemudian tidak ada pasar di ekspor. Kita harus menjamin seolah-olah. Iya kan? Jadi ini yang merupakan, saya nggak tahu ini, yang membuat ini siapa sih sebenarnya? Sehingga ini investor dimanjakan, pemerintah menanggung risiko. Saya ingat betul, waktu kita dulu, waktu 10.000 MW listrik ya, Menteri Keuangan itu untuk menjamin itu sangat-sangat berkeberatan. Iya kan? Jadi ini undang-undang mengatakan bahwa pemerintah mengambil alih, menjamin keberlangsungan penanfaatan. Kalau manufacturing kita ada, semua bisa menyedot hasilnya, that's okay. Tapi kalau tidak kan dia ekspor. Nah, kalau pasar internasional terganggu, dia nggak bisa ekspor. Bagaimana? Ini catatan nih, supaya pusat ini juga mengkaji ini deh. Saya nggak ngerti, ini undang-undang apa ini sebenarnya ini. Kok berani-beraninya pemerintah ditugaskan untuk ambil risiko seperti ini? Jangan ke risiko seperti ini. Risiko yang ringan aja susah. Apalagi seperti ini kan? Jadi, investor pengusaha betul-betul ditimang-timang. Diinjak-injak rakyat ini. Diinjak-injak kesejahteraan kita. Diinjak-injak negara ini. Oleh pasar ini gitu loh. Jadi ini, saya nggak tahu siapa konsepnya ini waktu mereka antara pemerintah dengan DPR membicarakan ini. Next. Pasal peralihan. Kan pasal 169 itu masih berlaku. Ya kan? Pasal 170 juga masih berlaku. Belum dicabut. Pasal 169, 170, undang-undang nomor 4, 29, belum dicabut. Masih berlaku. Nah. Di pasal 170, dikatakan kontrak konstruksi dikasih waktu 5 tahun. Kan begitu? Oke lah, ini jadi baru. Harusnya 5 tahun juga. Lihat selanjutnya. Next. Pak, ini pasal 170 dikasih 3 tahun lagi. Kan ini, ini kan apa ini? Kayak ecek-ecekan gitu loh. Tadi sudah dikasih 5 tahun. Sekarang dikasih 3 tahun. Buat apa diatur lagi ini? Jadi ini kontradiksi semua. Pak, itu adalah dalam masalah satu bab, masalah peralihan gitu loh. Makanya saya bilang, ini yang membuat undang-undang ini banyak keputusan, tidak banyak otak gitu loh. Iya kan? Loh, kan bertentangan ini. Pasal 170 itu masih berlaku loh. Belum disabut di undang-undang ini. Jadi disana berarti kita baca 5 tahun dikasih lagi gitu loh. Walaupun setelah 10 tahun tidak berat-berat juga. Sekarang disini dikasih 3 tahun. Jadi yang mana yang benar ini? Jadi kita ini serba bingung aja ini ya. Jadi ini pertahuan, dibuat buru-buru, tidak berpikir terang, tidak mengkaitkan satu dan yang lain, sehingga tim sinkronisasinya itu nggak tahu apa kerjaannya gitu loh. Jadi ini undang-undang ini memancing semua adanya ketidakjelasan gitu loh. Nah kalau saya undang-undang tidak jelas, ya masing-masing ya tergantung kepada si poklonnya nanti. Kalau kita bersoal gitu loh. Bagaimana pengacaranya, meramunya kan gitu. Jadi yang pasal mana yang mau dipakai gitu kan. Jadi saya melihat ini, karena masalah hirisasi, ya sudah nggak jelas gitu. Mulai pasal 102, 103, pasal 5 tadi, pasal 4 dikasih kewenangan. Olah-olah undang-undang lain tidak dipikirkan gitu ya. Kecuali kalau memang dalam pasal yang lain itu ada sebut, jelasanakan sebagai peraturan penuh yang berlaku kan ya, undang-undang manapun. Tapi ini kan dasar ini. Dan tujuan di pasal 4 itu. Jadi kalau dasarnya pun sesuai seperti ini, ya bagaimana? Otaknya pun sesuai seperti ini, bagaimana tubuhnya? Itu loh ya. Next. Omnibus. Ini yang paling-paling riskan ini. Saya juga sebenarnya terserang aja. Waktu draft ini, sudah ada draft ini, di mana kalau batubara dikembangkan untuk menjadi proses selanjutnya, misalnya menjadi briket, menjadi gas, bisa royalti dinolkan. Gerti enggak kita apa arti royalti itu? Royalti itu adalah biaya atau kos yang harus diberikan oleh perusahaan kepada pemerintah negara ini, di mana itu tadinya milik negara menjadi milik si pengusaha. Tanpa dibayar itu, itu masih menjadi milik negara gitu loh. Kalau milik negara kan berarti milik rakyat. Pasal 33, 1945. Nah, di sini bisa-bisanya, batubara itu kalau diolah menjadi gas, diolah menjadi briket, diolah menjadi cair, bisa nol loh, royaltinya. Sebenarnya kan batubara itu, kalau sudah diproses, bukan urusannya pertambangan, sudah urusannya manufacturing. Karena batubara bisa langsung digunakan. Apalagi kita 90% thermal coal. Langsung bisa menjadi pembangkit. Enggak perlu dimurnikan atau dijadikan gas. Jadi beda dengan crude oil. Kalau crude oil itu memang harus dimurnikan. Sehingga itu masih satu sektor. Kalau batubara, kalau sudah dijadikan itu menjadi gas, itu bukan urusan pertambangan sebenarnya. Itu sudah urusan si manufacturing. Kebetulan saja di kita itu ada dirijan listrik. Sehingga kalau dia jadi listrik, masih seolah-olah di bawah kita kan? Kan di bawah dirijan listrik. Tetapi, farsapahnya adalah, batubara itu begitu ditambang, ya sudah selesai di situ. Sehingga selesaikan royalti di situ. Ini bukan di sana. Di manufacturing-nya. Urusan apa dengan dia? Satu. Kedua, ini apa ya? Kalau di undang-undang nomor empat kan, itu dan atau batubara. Jadi karena kita tahu batubara itu bisa langsung dimanfaatkan tanpa harus dibikin jadi gas, tanpa dibikin jadi liquid. Kita ini kan genit-genitan aja nih. Mau bikin DME satu tahun hanya 8 ton batubara. Tahu produksi kita berhasilkan batubara? 500 juta ton. Jadi 8 juta ton itu buat apa itu? Investasinya segeri apa? Apa yang mau dihargikan? Mau subsidi apa? LPG. Saya kira, ya, jangan-jangan kosnya itu lebih besar dari subsidinya kan gitu. Untuk menjadi DME itu. Jadi kita itu enggak usah genit-genitan lah sebenarnya kan. Pak, batubara kita, thermal coal itu, kita ekspor, sekitar sampai 400 juta ton per year. Dipakai untuk membangkit oleh Korea Selatan, Jepang, China, India, Filipina. Jepang dan Korea Selatan itu kan sudah negara maju. Mereka saja membakar energi yang murah gitu loh. Kenapa kita sok-sokan mengekspor, kita mengimport BPN. Saya lupa ada pezong. Iya kan? Kan gila ini kan? Mengimport energi mahal, mengekspor energi murah. Artinya apa? Kita mensubsidi Korea Selatan, subsidi Jepang, mensubsidi India. Kan itu artinya itu. Nah, tapi kan kita di sini, wah kita ini kan seolah-olah paling-paling hebat lah masalah lingkungan hidup ini. apa-apaan sih di Jepang aja batubara kita dibakar, nggak ribut, LSM-LSM itu. Di sini kan apa kita mesti ribut? Emangnya kita ini status hidupnya sudah lebih hebat kita daripada Jepang. Jadi kita yang nggak pernah tahu diri siapa kita. Nggak usah lah kita mencontoh seolah-olah kita seperti orang Jepang, Amerika, Korea Selatan. Orang di Jakarta ini, rumah digang itu, di sini ruang, kamu di situ, seorang, bagaimana kita bicara lingkungan? Masalah pencemaran. Itu aja diberesin dulu deh. Orang campur, kawin, rumah sangat-sangat, 16 meter, satu keluarga. Bagaimana itu? Secara kekeluargaan. Itu aja dulu. Jadi, kita ini selalu, apa ya, kok lemah gitu loh. Jadi, energi yang murah, kita ekspor, energi yang mahal, kita impor. Jadi menurut saya itu, sudah nggak ini lah. Jadi, ini 0%, ini merampok ini. Kan royalty itu dibagi tuh. Pusat 20%, provinsinya 16, kabupaten yang bersangkutan penghasil 32, yang lain dibagi oleh kabupaten kota. Nah, yang 20% itu oleh pusat, disebarkan lagi ke seluruh Indonesia. Itulah artinya, bahwa bumi dan air merupakan kekayaan alam yang dimiliki oleh rakyat, untuk kesintaran rakyat. Jadi, sekarang kalau dinolkan, berarti bagian rakyat itu, melalui Pemda, kita rampokkan itu artinya itu. Berapa sih royalty di Batu Barang? Apalagi, kalau yang bikin, ini kan, DME ini kan, low rank ini. Hanya 3%. Kenapa ini yang dibuat ini? Saya setuju mempercepat investasi, mempercepat perizinan. Tapi nggak ada kaitannya ini dengan perizinan. Om Nibus kan ini kan? Katanya mempercepat perizinan. Apa hubungannya perizinan dengan royalty 0%? Nggak ada kaitannya itu. Jadi, inilah pasal-pasal sisipan. Saya terus serang mengatakan ini pasal sisipan. Nggak ada kaitannya kok. Mau dibikin tidak nol juga. Kalau perizinannya bagus, datang aja investor itu. Kan yang kita persoalkan selama ini kan masalah perizinan. Kok lama? Sudah dapat izin, lahan lagi, pembasan lahan lagi. Itu yang menjadi masalah. Kenapa ini dipersoalkan? Jadi ada skenario. Dulu kan, sebelum undang-undang menerba, PP. Mau dirancang dulu kan? Kita ributin. Tolak. Dibikin lah. RUU Pertambangan. Kemudian dibikin lagi RUU Omnibus. Ini sudah skenario besar ini. Sehingga, yaudahlah kita, kalau saya sih, bagi saya nggak ada masalah lagi ya. Harsinya, suka-suka kalian dah di situ kan gitu aja. Tapi, karena ini adalah pusat penelitian hukum, saya diundang begini ya, ini kan, kita bukan bahasa, bicara-bicara di publik sana kan. Bukan bicara di, 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 apa. Jadi, ini kan terbatas. Jadi, bagi saya ini adalah masalah penting. Jadi, kalau dibikin royalti nol, menurut saya itu sudah mengambil hak rakyat itu. Ya, dan itu tidak, ya kenapa nggak pajaknya aja di, 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 di kurangi. Jadi, ada insentif-insentif lain. Tapi kalau nol itu artinya merampas hak rakyat gitu loh. Next. Nah, renungan kita. Jadi, saya tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Bagaimana undang-undang nomor 3 dan nomor 11 ini. Jadi, sudah hampir setahun undang-undang nomor 3, ya, diterbitkan. Sampai sekarang pun TV-nya nggak keluar. Apa bedanya ini dengan yang dulu? Katanya kerja, kerja, kerja. Ini mah mimpi-mimpi-mimpi aja nih. Kalau memang kerja-kerja-kerja, tiga bulan selesai dong. Ini satu tahun, belum terbit. Sama dengan undang-undang nomor 4, 2009, waktu SBY. Iya kan? Ini juga belum keluar. Bagaimana investor mau datang? Belum lagi ada PP-nya nanti. Bagaimana kalau lelang? Bagaimana prosedurnya? Iya kan? Itu masih banyak turunannya. Jadi, ini apa? Katanya mau cepat. Ini mah sama aja. Jadi, bagi saya ya, saya langsung simpulkan saja. Bagaimanapun undang-undang Anda sebagus-bagus manapun, kalau pemerintah tidak konsisten melaksanakannya, mengimplementasikannya, itu adalah macan ompong. Satu. Kedua, DPR itu apa kerjanya? Lu kan mengawasi. Dari dulu kan, kenapa nggak mengawasi pelaksanaan undang-undang nomor 4? Ini dikasih lima tahun, sudah sepuluh tahun, diam aja dia. Itu free port, yang namanya aman, sama Fade, tidak memurni. Sampai sekarang lho. Sekarang ditambah lagi, tiga tahun. Lu mau kasih lima tahun juga, kalau tidak ada niat pemerintah untuk mempus, tidak akan ada. Sekarang pertanyaan, itu namanya Morowali Cina, itu dari Jiro lho. Cina Jiro, yang namanya free port, itu si McNoran itu yang sudah raksasa, sudah menikmati, sudah gemuk, sampai sekarang apa? Hanya yang digesik itu aja. Itu Morowali dari Jiro lho. Berannya menginvest. Kalau dikatakan, tidak ekonomis, oke, tunjukkan tidak ekonomis. nanti pemerintah bisa memberikan insentif. Dan, ternyata, dari lumpur anoda, setelah tembaga dapat, yang dikirim ke Jepang itu, itu ada platinum group, di situ ada. Jadi kalau kita pikir-pikir ya, ya memang, waktu kami dulu bertugas, analisa kita terhadap konsentrasi, tidak terdeteksi itu. Yang namanya platinum group itu. Nah, setelah dia menjadi lumpur, baru terdesekir. Nah, itu izin yang digesik, itu dulu perindustrian. Bukan dari kita, gitu loh. Jadi, kalau nggak salah, Pak Tambrin, waktu setelah menggantikan Pak Bambang, baru bisa masuk, ngambil sampel di sana. Itu satu, tahun 2014, bahwa itu, kontennya ini, 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 ini. Ternyata kita selama ini diwohongi. Gitu loh, nggak terbuka. Ya, kalian bisa mengatakan, Bapak waktu dirjen kenapa dideteksi? Ya, iya, karena kita konsentrat, yang dianalisa. Ini kan sudah dianalisa, lumpur, ini, anoda itu, baru terdeteksi, gitu loh. Jadi, saya dengar, nanti kalaupun mereka bikin, pemurnian di apa, di digesik, sudah including, untuk menangkap itu. Bagus, lah, masa sekian puluh tahun, dan terakhir ya, kan itu sudah 51 persen, sahamnya pemerintah. Saya nggak tahu, apa dulu perjanjian, waktu jual-menjual saham itu, pengambilan saham itu. Kalau dulu kan yang, Budi Sajikin ngomongnya kan, caplos, kita sudah begini. Apa? Realisinya sekarang apa? Malahan sekarang diundur, karena COVID. Nothing to do with COVID. Ya, nggak ada urusan dengan COVID itu. Jadi, jangan dibikin-bikin COVID, jadi kambing hitam. Emang Indonesia ini banyak sekali, kambing hitamnya. Iya kan? Terlalu banyak di Indonesia, kambing hitam. Dan itu pemerintah, ya, diam-diam aja gitu. Mbak ngomong dong, masa seorang dirut, bikin di publik, ya kami undurkan ini. Nggak boleh dong. Yang ngomong itu adalah pemerintah, nggak boleh. Perusahaan ngomong seperti itu. Ya, tapi ini kan dirijannya, menterinya juga diam-diam aja. Kalau saya itu, saya panggil, eh, peringatan pertama ya, yuk jangan ngomong. Saya kan ngomong begitu. Karena Anda sudah sepakat untuk melakukan itu, mendirikan itu. Kenapa kamu ngomong? Ya, nggak bisa seperti itulah. Jadi, mari kita, tak apalah, ini pemerintah ini, kita senanglah dengan Joko ini. Tapi ya, pembantu-pembantunya ini, ya, nggak ngerti saya. jadi saya sudah 72 tahun masih semangat, ini kok muda-muda kok masih melempom. Iya kan? Ya, nggak boleh seperti itu. Jadi, nggak boleh senak perutnya ngomong. Di publik itu. Iya kan? Itu kan berarti, seolah-olah ya, sahamnya si McMoran jadi naik. Dan mereka. Kita ngerti nggak itu? Iya, oh, sudah diundur. Karena begini. Padahal pemerintah nggak tahu apa-apa. Nggak boleh ngomong senaknya. Ya? Karena sudah disepakati, gitu loh. Jadi kalau disepakati, pemerintah harus ngomong. Bukannya si Tony Wayne harus ngomong di, di mana-mana. Nggak boleh itu. Jadi seorang presiden di itu, dia tahu tata kerama. Tahu etika bicara. Nggak boleh senaknya. Karena itu sudah urusan pemerintah. Iya kan? Jadi, kalau ditanya saya nasibnya, ya, walaupun lah. Kita berdua saja. Ini makin bagus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!